Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Buka suara soal munculnya gerakan salam 4 cari Yang belakangan ramai diperbincangkan publik Ganjar tidak banyak memberikan komentar Ia hanya meminta publik untuk menunggu 14 Februari 2024 mendatang Sebab menurut Ganjar, bisa jadi dirinya dan Mahfud bisa menang satu putaran Pada Pilpres 2024 Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkampanye di Yogyakarta pada minggu 28 Januari 2024 Emang ada 4 cari? Enggak, enggak bukan 01 sama 03 Oh gitu 4 cari, itu kalau tambah 2 jadi 6 cari ya Belum lah, kita tunggu dulu Kan pemilunya masih 14 Februari gitu kan 14 Februari kita tunggu, baru setelah itu kita akan bicara Enggak, kita enggak tergesa-gesa Bahwa ada semangat-semangat dari masyarakat Itulah demokrasi, itulah ekspresi Maka seorang yang yakin, siapapun kekuatan disini tidak akan bisa menghambat apa yang dimawai oleh rakyat Meski demikian, Ganjar mengaku pihaknya tidak mau tergesa-gesa dan meminta publik untuk bersabat Sebelumnya, gerakan salam 4 cari ini pertama kali muncul di media sosial X Gerakan ini dinarasikan sebagai cara menggalahkan pasangan Capres dan Cawapres Nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabu Mengeraka Gerakan ini juga disebut sebagai bentuk perlawanan Atas ambisi Prabowo Gibran menang satu putaran di pemilihan Presiden 2024 Salam 4 cari ini pun diartikan sebagai bersatunya pendukung pasangan Capres-Cawapres Nomor urut 1, Anies Muhaimin Dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud Terima kasih telah menonton!